Hampir 2 tahun lamanya, Jalan Lausor penghubung 3 desa di Jalan Kepertu Raja Tanggung Selatan, Kabupaten Bekasi. Belum ada proses perbaikan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah desa bersama warga terpaksa harus menutup sementara jembatan setelah sempat memakan korban jiwa usai terperosok ke sungai. Akses jalan tersebut merupakan penghubung 3 desa, yaitu Desa Mahunjaya, Setia Mekar, serta Karang Satria. Dan setelah ditutup masyarakat harus berputar arah sejauh 3 km untuk menuju ke sejumlah wilayah. Ini karena jalannya longsor, jadi jalan itu tinggal sedikit. Jadi motor kalau mau pada lewat akhirnya kan bersenggolan gitu. Nah akibatnya ada yang jatuh, nah itu. Nah tiba-tiba dari aparat ya setempat ya diambil kesimpulan, ditutup jalannya. Nah kami sebagai warga di sini, ini nek, ditanya bukannya jadi mencari solusi namanya ini. Jadi mencari masalah baru. Masalahnya apa? Ya kami yang masalah di daerah ini kan jadi mati, nggak bisa berjalan. Kita tutup sehubungan dengan sudah dua makan korban. Jembatan ini sudah masuk musrembang. Menurut keterangan dari kepala dinas PUPR, insya Allah akhir bulan ini masuk dapat dapat lelang. Mudah-mudahan harapan kami pemerintah desa Mangunjaya, pelaksanaan lelang tersebut dapat berjalanan dengan lancar. Dan jembatan yang menjadi penghubung ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat, segera dapat dilaksanakan pembangunannya. Warga dan aparatur desa setempat pun berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa segera memperbaiki jalan longsor agar kembali bisa dilalui dan tidak lagi memakan korban jiwa bagi pengendaraan yang melintas. Amarullah, Badar TV, Bekasi